Hai hmm oke jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja mengenai Nino dari animenya Gotobun no Hanayomi dan kali ini tuh masih ngebahas mengenai movie-nya dari Gotobun no Hanayomi yang bakalan rilis itu pada tahun 2022 itu pada tanggal 20 Mei dan ya jadi um kemarin itu kan udah buat video tentang Ichika eh bagaimana sih respon dari para anggota kembar lima saat si Futaru ini itu lebih memilih si Yotsuba dan kali ini itu kita ngebahas versinya dari si Nino gitu kan dan ini eh lanjutan dari video yang ngebahas Ichika kemarin Nah kalau si Ichika si Onesanya itu kan ngajak si Futaru untuk jalan satu hari setelah mengetahui kalau Futaru itu lebih memilih si Yotsuba dan itu bener-bener pemikiran yang out the box gitu nah karena udah tahu si adiknya itu habis mungkin lagi habis mengungkapkan perasaannya terus dia itu udah terpilih dan para kembar lima yang lain para kembar empat lah empat yang lain gitu kan lagi sedih kan karena nggak diterima si Ichika malah ngajak si Futaru untuk ngedate jalan-jalan itu bener-bener luar biasa dan eh bukan hanya Ichika lebih parah lagi sih itu si Nino karena si Nino itu marah banget marah banget gitu kan bener-bener marah sama si Yotsuba bahkan saat Yotsuba itu ke untuk bertemu sama si Nino yaitu kan Yotsuba itu menemui atau minta izinkan sama para eh kakak-kakaknya dan adiknya si Itsuki kan terus si Yotsuba ini tuh temuin Nino dan Nino malah marah dan menganggap bahwa Yotsuba itu kayak kayak meremehkan si Nino gitu kan walaupun si Yotsuba itu terpilih sama si Futaru dan si Nino itu marah besar dan sampai ngejolak si Yotsuba gitu kan sebelumnya ini spoiler ya jadi maaf lah jika kalian belum baca manganya jadi ini spoiler banget nah jadi nggak hanya di satu tempat di sekolah juga si Nino ini tuh kayak enggak suka sama si Yotsuba gitu kan karena bukan enggak suka si Yotsuba terpilih karena lebih enggak suka itu si Yotsuba itu bersikap kayak dia itu apa ya enggak enggak berusaha gitu kan enggak berusaha untuk mempertahankan si Futaru gitu dan malah kayak lebih milih ya harusnya si Futaru lebih milih yang lebih baik dari mereka beli mah lain si Yotsuba gitu nah sampai di suatu kelas gitu kan di suatu satu kelas itu ini mah bener banget sih Nino di kelas ini itu marah banget sama si Yotsuba dan bilang kayak ya ya harus bersaing secara sehat dan kalaupun kau menang gitu kasih Yotsuba menang tuh si Nino nggak bakalan berhenti untuk kayak nyari celah untuk bisa ngedapatin si Futaru karena sifatnya Nino kan keras kepala banget tuh kan jadi Ija nggak mau kalah sama si Yotsuba dan dengan pertengkaran yang cukup besar disitu ada si Futaru dan si Itsuki Oh mereka hanya dengerin terus akhirnya si Yotsuba ini tuh kayak ya dia bakalan enggak mau kalah sama si Nino dan bakalan ngejagain si Futaru gitu kan jangan sampai si Futaru itu bisa kepincut sama si Nino atau bisa diambil sama Nino dan ya itu membuat si Nino itu merasa kayak ya kekalahannya itu lega banget gitu kan kekalahannya itu kayak nggak sia-sia walaupun dia kalah tapi si saingannya si Yotsuba itu bener-bener serius nggak kayak sebelum-sebelumnya si Yotsuba itu kayak ngalah-ngalah dan Nino nggak suka dengan sifat yang seperti itu dan akhirnya mereka baikan dan Nino ngomong sama si Futaru bahwa kalau ada celah dia bakalan mencoba untuk mengambil hatinya dari Futaru dan itu bener-bener Nino ini tuh apa ya nggak nggak mau kalah dan habis-habisan gitu kan dan dia tuh orangnya tuh kayak ia berusaha sampai akhir gitu kan walaupun sudah tahu kalau si Yotsuba ini tuh udah dipilih sama si Futaru dan itu hal tersebut itu responnya tuh datang setelah si Nino ini tuh tahu kalau si Futaru dan si Yotsuba itu nggak jadian gitu kan si Yotsuba itu kan belum-belum menerima si Futaru kayak nunggu dulu mau izin dulu sama kembar empat yang lain gitu jadi si Nino itu marah karena itu gitu kan karena udah dipilih ternyata si Yotsuba kayak nggak mau dipilih itu bener-bener ngebuat Nino itu merasa kayak iya dibawa banget gitu kan dan saat si Yotsuba udah kayak ya aku mau berusaha untuk ngejagain Futaru dan itu membuat si Nino itu merasa bangga gitu kan dia itu kalah dengan cara yang ya terhormat gitu lah jadi nggak nggak kalah secara direndahkan banget gitu dan itu membuat Nino kembali lagi menjalin hubungan yang baik sama si Yotsuba walaupun di final chapternya nanti si Yotsuba bakalan dibuat si Nino ini tuh sedikit kewalahan karena beberapa apa ya dia tuh memasang anting gitu kan dan itu kayaknya keras banget sih tapi ya sekian lagi dan ini bener-bener happy end tidak ada perpecahan di antara para kembar lima dan akhirnya masalah konflik antara Yotsuba dan Nino pun selesai dan ya jadi itu adalah versi Nino setelah mengetahui kalau si Yotsuba ini tuh belum jadian sama si Futaru walaupun si Futaru ini itu sudah milih si Yotsuba dan ya kayaknya itu sajalah dulu apa ya sedikit-sedikit bocoran yang bakalan hadir di movie-nya nanti yang bakalan tayang di tahun 2022 tahun ini itu pada tanggal 20 Mei dan ya itu sajalah dulu untuk video kali ini ini dan ya sampai jumpa di pembahasan Gotobun no Hanayomi lagi mungkin berikutnya aku mau bahas versinya si Miku mungkin Atau Itsuki Miku dulu kayaknya dan ya sampai jumpa di video yang selanjutnya gini selamat menikmati